Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman anda berada kembali lagi berjabat bersama maaf ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua Amin ya Allah amin Oke teman-teman Alhamdulillah kemalaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkesempatan untuk berbagi informasi seputar peraksanaan CPNS Dan Alhamdulillah telah berada di cekat raya ini Informasi seputar peraksanaan atau penerimaan CPNS pada tahun 2021 Apakah informasi seputar benar adanya atau hanya seperti apa misalkan Oke kawan-kawan baik untuk penerimaan kelangsung aja Beberapa waktu yang lalu makin telah buatkan informasi seputar peraksanaan Atau pembukaan penerimaan CPNS tahun 2001 Ini dia Bahwa insya Allah tahun 2001 itu akan dibuka CPNS Untuk informasi terbatas Tapi katanya gitu kawan-kawan ya Jadi kabar gembira CPNS kembali di gelar 2021 Silahkan kawan-kawan yang baru berkunjung di channel Maki ini Silahkan lihat video Maki yang sebelumnya gitu Di mana sini sudah Maki katakan Lansir dari berbagai media Ada nasional komas.com Bahwa katanya tahun 2020 tidak ada Tapi nanti 2021 Itu sifatnya terbatas akan ada Tapi sifatnya terbatas gitu kan ya Oke kemudian Di mana lagi sama Karena Di www.cnbc.indolisa.com Juga sama mengatakan bahwa Mana ini Yang sekarang sudah tahap akhir 2022 Oke berkaitan dengan musah kira Kaitan seleksi Oke ini bukan ya Nah nanti itu pun ini juga terbatas Sesuai dengan kebutuhan termasuk Nah itu kan Sudah di Tidak akan menyebabkan CPNS Tapi CPNS itu akan dibuka tahun 2021 Itu sudah Diasmi diumumkan oleh Pak Menpan gitu ya Tidak Oke 2020 Dari ini juga dari Nationalcontent.co.id Juga mengatakan bahwa Nanti 2021 itu Sifatnya terbatas akan ada CPNS Namun sifatnya terbatas Oke Terus gitu ya Sudah Maki buatkan Dan telah beredar juga Surat Yang ditanda tanggil Pak Menpan Airbit Diedarkan tanggal 13 Juli 2020 Usulan Terkait dengan usulan Kebutuhan SN tahun Anggaran 2021 Ini menunjukkan bahwa Keseriusan pemerintah Untuk kembali membuka CPNS tahun 2021 Buka dia berdoa saja Gitu kan ya Dan Nah ini dia Duga mengakhir Hasir dari Ini belum nih Manokrawi Papua Barat News Dotcom Ini Kawan-kawan nanti silahkan menulis ke sana Bahwa Kata Ini kata Kepala BKS PSDM Mengatakan bahwa Formasi tahun 2019 2020 Akan dibuka kembali Panda 2021 Katakannya tuh Dengan begitu Sampai 2020 Akhirnya 2020 Ya sebentar lagi ini Ya karena kita sekarang Mudah masuk bulan 8 Berarti September Oktober November Desember 4 bulan lagi Itu tidak dibuka CPNS Karena nanggung Kawan-kawan ya Dan begitu pula Keadaan bangsa kita ini Yang sekarang belum pulih Itu karena adanya Wabah COVID-19 Yang sebelah direncanakan Memang akan ada Kawan-kawannya Bahwa pemerintah sedang Mereformasi Birokrasinya Jadi setiap tahun Insya Allah Akan dibuka Rekrutmen CPNS Namun karena adanya Wabah COVID-19 ini Dengan terpaksa Untuk Pengadaan CPNS Tahun 2020 Ini ditiadakan Dan nanti Akan dibawa Dialihkan ke Tahun 2021 Seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala BKD Propici Bawah Barat Pak Yustus Medo Medo Daudga Mengatakan Tidak adanya Pernihatan CPNS Sudah Oke Itu kan Ini pada tanggal 7 bulan Agustus Tuhan Mempan sudah Sampaikan Pernihatan CPNS Takformasi Tahun 2019 2020 2021 Dipusatkan di tahun 2021 Tuh kan kawan Jadi dipusatkan Di sini Oh 2020 Akan dipusatkan Di sini Saya ingat di tahun Ini tidak akan Lagi berhargaan Itu tanggal 18 Agustus Jadi Dipusatkan Berarti kalau begitu Tidak menutup kemungkinan Walaupun Pernahasi terbatas Akan banyak Formasi Gitu kan ya Dan Kampul kebiranya Pagi ini Telah berdarah juga Ini kawan-kawan Nanti silahkan Meluncur Mengakilhancer Dari Serubayapagi.com Bahwa Ini Pak Minpan RB Pagi tadi telah Menyatakan bahwa Tahun depan Sudah kita sepakati Tuh sudah sepakati Untuk adanya Pengadaan Satu juta guru Wah Kawan-kawan Banyak sekali Gitu ya Kemudian Pengadaan bidan Berarti Ini berdasarkan Usulan Apa Informasi Informasi itu Yang kemarin Melalui surat Diedarkan Gitu kan ya Karena Pak Minpan Menyampaikan data ini Tidak mungkin Hasil dari Apa Menembak Melainkan dari sini Adanya analisis Beban Kerja Tentunya ya Berarti ini sudah Kemungkinan Ini Angka pastinya Seperti ini Yang mendekati Bisa jadi lebih Gitu kan kan ya Tahun depan sudah Sekitar sepakati Adanya pengadaan Satu juta guru Kemudian pengadaan Bidang Perawat Dokter Itu lebih kurang 200 ribuan Sekian Tuh kan Tuh kan Ini berdasarkan Informasi Karena informasi Sudah ditutup Sampai tangan berapa Di surat itu kan Mana Menyiapkan anggaran Terdapat Perubahan Usulan Instasi Dapat Mahkamah Misalnya Dimaksud Pada tangga Berapa ini Kalau tidak salah Ini dibatasi Ini tangannya Tahun 2021 Depan Usulannya Kauan-kauan Untuk semua Dan Dibutuskan Untuk Ditiadakan Itu kan Dari surat Resminya Ini Kalau tidak Salah Dibatasi Sampai Akustus Kalau tidak Ini Gitu Kan Maka Pokoknya Pada Menyampaikan Sudah Di Akhir Agustus Nah Ini Jadi Intinya Bahwa Akan Direkrut Kembali CPNS Untuk Pengadaan Guru Saja 1 juta Kemudian Bidan Perawat Dokter Lebih kurang 200 ribu Sekian Ada Penyeluh Pertanian Penyeluh KB Penyeluh PU Dan Semuanya Harus Ada Kata Cahyo Kumolo Dalam Persemian Mau Pelayanan Publik MPP Di Solo Jawa Tengah Jumat Hari ini Jadi Pada saat Peresmian Moa Pelayanan Publik Di Solo Pak Minpan Menyatakan Bahwa Akan Adanya Penerimaan 1 juta PNS Guru Kemudian Adep Bidan Perawat Dokter Sekitar 2 Seribuan Penyeluh Pertanian Penyeluh KB Penyeluh PU Dan Sebagainya Satu Desa Kecamatan Itu Harus Ada SN Jadi Satu Desa Kecamatan Itu Harus Ada ASN Dalam Obaya Meningkatkan Kualitas SDM Katanya Kawan-kawan Terkait Tidak Adanya Seleksi Cepet Pertanian Ini Awalnya Karena Pemerintah Ingin Fokus Menyelesaikan Pegawai Pemerintah Dengan Pertanian Pertanian Belakangan Ada Wabah Virus Corona Ini Juga Ikut Menghambat Pertanian Sebut Jadi Asalnya Memang Mau Penyelesaian Pertanian Kawan-kawan Yang Berasal Dari Tenaga Honor Kan Ya Karena Sampai Sekarang Juga Kawan-kawan Ini Belum Selesai Kawan-kawan Ini Rencananya Mau Dibenahi Tahun Ini Ketahun Namun Kadanya Ada Kopi Jadi Tertunda Juga Setelah Prinsip Sudah Selesai Tahu Pandemik Kopi Nah Itu Masalah Gitu Kan Ya Sesuai Menyinggung Misi Presiden Jokowi Terkait Transformasi Birokasi Dalam Membangun Pemerintah Pertanian Termasuk Selama Pertahun Mudah-mudahan Selesai Termasuk Perencanaan Dan Recruitment Kepekuin Gitu Katanya Kan Ya Jadi Direncanakan Memang Tiap Tahun Akan Ada CPN Asanya Termasuk Tahun 2020 Ini Cuman Karena COVID-19 Akhirnya Pengadaan Tahun Tahun Dihadakan Karena Alokasinya Digunakan Untuk Anggaranya Dialokasikan Untuk Penanganan COVID-19 Ini Gitu Kan Lebih Lanjut Dan Akhiran Dari Regional Kompas Dotcom Ini Karena Informasinya Beredar Beberapa Menit Yang Lalu Kau Kau Nih Dior Jadi Pada Tanggal 28 Agustus Hari Ini Sebagaimana Yang Diungkapkan Tadi Bahwa Pada Saat Peresmian Mal Pelayanan Publik Di Solo Jawa Tengah Lagi Lagi Pak Memang Memang Mengatakan Tahun Depan Sudah Kita Sepakati Katanya Untuk Adanya Pengadaan 1 Juta Guru Kemudian Pengadaan Bidan Perawat Dokter Kurang Bidu Seribuan Lukan Banyaknya Ada Pertanian Penjelokab 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 Semuanya Harus Ada Satu Desa Ada ASN Menjadi Penyuluh Ada Yang Kesehatan Menyangkut Repositas Dan Pendidikan Dabaya Peningkat Oke Insya Allah 1 Juta PNS Guru Tahun Depan Itu 21 Itu Oke Oke Lanjut Lagi Belum Kita Simpukan Oke Karena Ya Untuk Kauan-kauan Yang Pernasadar P3K Tetap Sabar Aja Karena Ini Juga Sedang Dipikirkan Pemerintah Setiap Prinsip Sudah Selesai Oke Ini Juga Sama Jadi Insya Allah Selama 4 Tahun Bertutup Akan Diadakan CPNS Cuman 2020 Yang Ditedakan 2020 Yang Dihentikan Sementara Dihentikan Sementara Kemudian 2001 Itu Insya Allah Akan Ada Diantaran 1 juta PNS Guru Katanya Wah Mantap Kauan-kauan Tetap Bersemangat Untuk Belajar Siapkan Diri Pisik Dan Minta Dari Sekarang Silahkan Tonton Video Tentang Pembelajaran SKD Pokoknya Siapkan Dari Sekarang Banyak Membaca Untuk Pertempuran Di Masa Yang Kedatang Karena Bisa Jadi Nanti Tes Seperti Tahun Kemari Lagi Maret Atau Februari Ataupun Bisa Jadi Nanti Diundur Ke September Oktober Dan Sebanyak Karena Kita Masih Fokus Ke Penanganan COVID-19 Ini Karena Sebagaimana Janjikan Pemerintah Bahwa Awal Tahun 2001 Itu Adakan Pemberian Vaksin Dulu Jadi Setelah Vaksin Vaksin Baru Pengadaan CPNS 21 Yang 1 Juta PS Guru Ini 200 Ribuan Tadi Ketenaga Dokter Bi Dan Perawat Dan Sebagainya Kemudian Juga Ada Penyuluh Wah Mantap Tetap Bersemangat Untuk Kawan-kawan Yang Belum Berhasil Lolos Ke SKB Di Tahun Ini Yang Sebentar Lagi Akan Menghadapi SKB Yaitu Tanggal September Tinggal Mita Hari Sekarang Sudah Masuk Tanggal 28 Pokoknya Jangan Lupa Untuk Berbanyak Membajak Berlatih Sudah Banyak Bagikan Soal-soal Yang Ada Kaitan Dengan Soal SKB CPNS Ada Suka Medic Veteriner Silahkan Kawan-kawan Cek Terlebih Lagi Soal Pedagogi Untuk Kegeruan Semua Guru Pedagogi Kemudian Ada Soal SKB PAI Kemudian Ada Soal Olahraga Ya Keluarga Juga Banyak Sekali Maka Update Buatkan Di Sana Soal-soal Terbarunya Silahkan Kawan-kawan Pantau Terus Dan Ikuti Terus Kalau Ada Pertanyaan Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Insya Allah Kalau Waktu Membukan Maka Jawab Satu Satu Oke Kawan-kawan Barangkat Itu Yang Terkait Gambar Gembiranya Bahwa Tahun 2001 Insya Allah Akan Kembali Di Segara CPNS Sebanyak 1 juta PNS Untuk Formasi Guru 200 ribuan Untuk Permasi Bidahan Perawat Dan Dokter Dan Juga Ada Banyak Lagi Formasi Penyuluh KB Pertanian Dan Penyuluh PO Dan Sebagainya Pokoknya Untuk Kawan-kawan Yang Belum Persepatan Masuk Jadi ISN PNS Tahun Ini Jangan Berkecil Hati Tetap Bersemangat Karena Insya Allah Nanti Pemerintah Kembali Melakukan Misi Pemerintah Sekarang Ini Yaitu Reformasi Belokmasinya Gitu Kawan-kawan Pokoknya Tentang Indonesia Maju Berkaitan Dengan Sumber Daya Manusianya Gitu Kawan-kawan Pokoknya Tetap Bersemangat Banyak Belati Banyak Belajar Dan Kawan-kawan Yang Bersemangat Juga Jangan Sombong Tetap Rendah Hati Jangan Lupa Berdoa Kawan-kawan Di Samping Kita Memaksimalkan Usaha Yang Membaca Banyak Gitu Ya Juga Jangan Lupa Untuk Memperbanyak Berdoa Karena Di Dua Ini Yang Untuk Kandialah Allah Sampai Allah Kekon 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 Kekon